Bisa bertanggung jawab, karena ada data-nya sih itu. Sudah dipindah lanjutkan sesuai dengan temukan. Nanti dikasih kebiasaan dengan bapak yang menangkap itu. Luar merah. Sebenarnya mungkin bahasanya jangan 100% artinya apa nih? Semua ini respon itu bisa diselesaikan dalam waktu. Dalam waktu berapa kurang dari 24 jam. Apa rest ketentuannya itu? Yang hijau itu? Yang hijau itu bisa dikasih saja, bisa diselesaikan. Enggak, waktunya. Jadi bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama. Itu waktu 24 jam. Berarti itu Pak Agus itu aja mungkin yang dikata-katanya. Berarti nanti targetnya tetap diperlisasi sih Pak? Enggak apa-apa. Enggak, mungkin ininya Pak. Dianalisa, kata-kata analisanya aja nanti. Bahwa semua pengaduan ini komplain dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2-4 jam. Sesuai dengan standar waktu. Standar waktu sudah terhubungkan. Pada program prioritas peningkatan butuh pelayanan konek. Dasar pemilihannya pelayanan konek merupakan pelayanan yang akan diunggulkan. Masih belum menggulangkan? Enggak, kalau dasar pemilihan itu kan harus ini. Kalau yang PMKP kan idealnya kan harus pakai itu. Yang apa nih? Apa ini yang di biaya besar? Enggak, nggak pakai itu lagi kalau senas. Enggak, itu lagi? Enggak, itu yang kars. Yang high volume, high risk itu nggak pakai itu lagi. Oh gitu. Iya, itu yang pakai kars. Makanya punya bagar itu salah muannya. Terus dasarnya apa? Dasarnya itu berdasarkan data-data. Yang didapatkan adalah ada 6 masalah yang bisa kita angkat menjadi program prioritas. Enggak, nggak boleh kayak gitu. Harus ada dasarnya kayak gini. Kita mau jadi rumah sakit ini jadi trauma center. Karena di sini banyak kecelakaan. Nah, harusnya gitu alasannya. Nah, kenapa kita pilih Ponek? Apakah angka kematian ibu dan anaknya tinggi? Enggak. Kemarin itu kan Ponek kata Bapak Direktur itu mau akan dijadikan program bulan. Bukan begitu. Justru kan kita ini angkat Ponek kalau nggak salah dulu bulan Oktober itu. Karena kita sebelumnya, Agustus itu kita ada ngundang itu. Yang pusmastu apa namanya Pak Agustus? Jadi audit itu muncul bahwa angka kematian kita di rumah sakit ini cukup tinggi. Karena rujukan yang datang ke kita itu rata-rata sudah terlambat. Ya, sempat aja nanti kami misalkan dasar pemilihan. Gitu aja salah satunya nanti. Kemarin saya mau bikin seperti itu dong. Tapi data yang saya kami dapatkan dari ini. Memang nggak ada. Nggak ada. Jadi memang yang kita tunjolkan nanti itu memang adanya angka kematian ibu. Berapa kematiannya itu? Di Januari ini berapa? Keanung. Keanung. Keanung ibu ke anak-anak. Nah ibu kan sudah 2. Enggak yang ini harus dilihat data sebelumnya. Nah kan besar itu. Kan harusnya 0. Nggak boleh ada angka kematian ibu dan bayi di rumah sakit. Nanti itu aja di ini kan. Dasar pemilihan itu ada 6 poin. Salah satunya karena adanya masalah di rumah sakit. Yang masalahnya tadi angka kematian itu kan. Yang lainnya apa yang 5-nya? Lupa saya. Berdasarkan misi seperti itu. Terus lupa saya. Oh disusulkan efisienan misi rumah sakit. Nah pokoknya sesuai itu. Cuman itu nggak ada yang masuk gitu. Nggak masuk kan. Ya itu dasarnya karena angka kematian ibu. Di Kabupaten Kapuas. Tahun 2018-2019 ini cukup signifikan. Karena di Indonesia juga kan masuk itu iblikator. Betul. Kan kematian ibu dan bayi kan. Ya. Ya karena alasannya itu. Salah sebetulnya kan itu tadi. Dorsimodan ini merupakan program nasional. Atau isi nasional. Betul. Tapi untuk tahun 2018 angka kematian ibu tidak terhadap program. Kalau secara nasional. Kalau di bawah angka nasional. Ya. Cuman yang masalah itu di rumah sakit kita. Ada kematian ibu dan bayi. Sasaran lokas terbaikannya. Yang ini dikirim konek. Ruang PK, ruang lipas, ruang perinatologi, kamar operasi, kuali klinik kegidangan, laboratorium, dan unit transusi darah. Lima. Lima. PPK prioritasnya. Placenta previa. Rekosibra. Sepsis menurut. Terus menurut. Terus menurut. Hikomikendi pada malatus. Iyaknya respon time S.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C. Terjadi capai peningkatan sebesar 19 dibanding dengan ke-21 yang sebesar 75. Capai tersebut belum memenuhi target 100 dikarenakan keterlambatan keluarga untuk mengutuskan persetujuan S.C. Itu selain ini bukannya ada unsur petugas kemarin. Tugas kan dia nggak ini. Kalau bisa dimasukkan juga. Tugas aja. Makanya kan. Ya, kami dapat informasi juga kalau. Stand by kan petugas kita. Sebenarnya memang ini waktu di rapat awal-awal di Poneg itu saya sudah usul kan sebenarnya ada rapat gabungan. Kan kita sebenarnya, ya kita masih pakai PDSA nggak lagi ya. Ada di sampil kan datang di? Ada di bawah. Apa yang diambil contohnya? SMD. Maksud saya ini kan di PDSA. Jadi ketika di PDSA itu kan nanti ini. Misalnya disepakati apakah nanti perawat misalnya stand by atau apa. Paling tidak itu ada ini. Dari rapat itu ada rencana kita untuk memperbaikinya apa gitu. Tapi kalau kita nggak sempatnya nggak apa-apa. Ini aja di luar. Karena ada satu contoh nanti kan. Jadi nanti dimasukkan yang masalah unsur itu nyedok. Ya masalah-masalah yang ditemukan nanti. Nggak apa-apa nih terus aja. Terus? Respond time ini terang di sejarah. Rata-rata respond time itu sebesar 70% pada kebunan keluar. Jadi penurunan sebesar 19%. Capayaan tersebut belum menemui target. Karena stok darah di UPD kurang. Terutama pada bulan Juni yang bertepatan dengan ramadhan. Terutama pada bulan Juni. Rata angka PMB pada pering bulan 2 sebesar 66%. Terdiri capaian peningkatan sebesar 12%. Dibandingkan pering bulan 1 sebesar 53%. Papanya nggak ngajar itu nggak? Yang bulan Maret sama April itu papanya nggak ngajar itu. Oh. PMB itu nggak dilakukan karena di luar biasa itu. Kain atau selimut bayi itu kadang tersedia kadang nggak di pada saat TPSC. Kurangin ketahuan perawatan kayu darat pada bulan Pembangunan. Pembangunan, SPO tentang PMB belum disosialisasi secara penuh. Jadi gitu ya? SPO-nya itu juga ada. Tapi memang persiapisasi-nya ada ya? Iya. Terus SPO tentang PMB belum disosialisasikan secara penuh. Kain selimut nggak ada. Kadang-kadang nggak ada. DOK-nya. Di rekomendasi juga tidak ada. Jadi kain selimut itu dihilangkan aja. Nanti rekomendasi nggak ada juga. Terus SPO sudah ada tapi belum tersosialisasikan gitu. Jadi nanti rekomendasinya melakukan sesuai SPSO terakhir atau tersesok terkait. Terkait AC dingin tuh kayak gini, Kak. AC yang lain. Yang ini rakyat spontan. Yang ini rakyat spontan di ruang VK untuk dikontorasi. Rakyat spontan di ruang VK untuk dikontorasi. Ruang VK minta AC. Masa juga ada AC dingin. Tapi jangan lupa. Tidak akan bisa di-stel. Tidak akan bisa di-stel. Tidak akan bisa di-stel. Tidak akan bisa di-stel. Kalau untuk PMK sendiri, ini datanya sudah datang. Enggak, mereka bikinkan ini PMK ini. Ada, cuma yang dari konek di siswa anaknya. Enggak, manual dan mereka punya. Ada, apa itu dilaporkan koneknya ada. Cuma yang sebenarnya itu tidak sama dengan jumlah BBLRS-nya yang harus dilakukan KMC. Karena tidak semua. Tidak ada semua BBLR di KMC. BBLRS, BBLRS, BBLRS. Kan harusnya semua itu, nah tidak semua BBLRS itu dilakukan KMC. Iya, memang tidak semua. Makanya kita tampilkan. Makanya kalau data siswa anaknya ini pakai data manual saja. Karena mereka punya bikin terus kan data manualnya itu. Nah, nanti dijelaskan. Kenapa tidak semua bayi itu di-beginikan. Kan ketahuan masalahnya? Ini pakai data manual juga. Ini manual juga? Manual ini, Pak. Ada data konek. Sudah ada. Enggak apa-apa. Ya, tadi analisannya apa? Analisannya belum memenuhi 100 pesan karena ibunya juga dirawat berumah sakit. Jadi kan dia tidak bisa ke PMK. Terus pengasal uang setugas menaiknya dari banggurunya juga masih belum menguasai secara tenuk. Maksudnya pas giliran jaga dia, dia pasti tidak tahu. Maksudnya bukan semuanya tidak tahu, beberapa yang tidak tahu seperti itu. Tapi setelah saya tanyakan sendiri kepada kepala ruangan perinatologi, memang sebenarnya jarang dilakukan. Gak apa-apa. Yang penting itu kan kita tahu kenapa dia jarang melakukannya. Sudah melatihkan belum ya? Kemarin, saya tahu kemarin baru lahir. Maksudnya. Bayi baru lahir mendapatkan AC eklusif. Rata-rata bayi baru lahir mendapatkan AC eklusif pada tribulan 2 sebesar 91. Terjadi capaian peningkatan sebesar 20% dibandingkan tribulan 1. Yang sebesar 71, capaian tersebut belum menunggui karena tingkat pengatauan keluarga masyarakat. Kalau ini dari mana datanya? Dari konek. Dari konek. Iya, konek. Mereka selalu kontrol ke kita sampai berapa bulan gitu. Enggak. Selama di rumah sakit lagi. Enggak ini selama di rumah sakit lagi. Iya. Memberian AC eklusif pada masyarakat. Selama di rumah sakit. Tapi inilah masalah tingkat pengetahuan itu harusnya enggak ini, enggak boleh. Itu kan kita edukasi. Iya. Apa masalahnya kira-kira? Karena waktu diskusi kemarin itu kan rasanya ini. Kelilingnya apa? Ada intervensi dari warga. Ada enggak di situ kemarin muncul? Enggak pas yang evaluasi hari Senin kemarin. Ini kan bicarakan enggak ya? AC eklusif kan hambatannya salah satunya air susu. Dan belum keluar. Itu salah satu hambatan kayak. Jadi situ kan kenapa lo tidak susu eksklusif? Kalau itu maka boleh dimasukkan Pak. Sudah pada keluar kebukan sebagai alasan menuju dan dimulaikan AC eklusif. Berapa hari enggak keluar ke mana? Di situ kemarin itu masih di tempat kemarin. Nah terus gini. Akhirnya pasien itu enggak hasil eksklusif kenapa? Ya karena kurangnya pengetahuan tadi. Karena tugasnya memberikan AIG bahwa itu tidak apa-apa. Karena... Enggak jadi gini kurangnya pengetahuan Pak pasien itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan apa? Karena itu langsung juga menyala. Langsung dikasih Pak soalnya. Secara nyatanya itu. Kenapa kebanyakan tidak memakai AC eklusif itu pertama tadi. Ini kan pasien dirumah sakit. Kata kuncinya pasien dirumah sakit. Pasien yang dirumah sakit itu biasanya sudah kapus kismar setawat ini ya. Dan kebanyakan juga setelah teriulang ketiga itu mereka cek rumah sakit. Nah tentunya pada saat kontrol itu sudah dimotivasi. Selain memeriksa kandungannya juga bagaimana memelihara air susu supaya nanti pada saat melahirkan itu keluar kan gitu. Terus kemudian selama dirumah sakit juga di edukasi udah ditugaskan gitu tadi. Nah kalau ada kata-kata pengetahuan keluarga masih rendah ke masai eklusif gimana? Berarti kita yang ini kelemahan kita. Nah berarti kita tidak pernah melakukan edukasi. Nah seperti itu maksudnya itu. Berarti itu dimasukkan kurangnya edukasi yang diberikan oleh petugas kepada. Makanya direkomendasinya tingkatkan KIE. Sekolori kepuasan pasien ini yang tadi kita ambil yang tadi karena secara untuk. Yang tadi apa bedanya sama yang tadi? Sama. Kalau gitu di salah satu aja ininya. Dihilangkan yang tadi masukin aja di sini. Sebenarnya evaluasi kepuasan pasien ini adalah yang di Pone, di PK, di Jepangka, di Peri. Tapi datanya tidak ada makanya diambil yang tadi. Kalau gitu bahasa ininya diganti. Foresi keputusan pasien Ponek gitu. Kalau sama dengan yang tadi, apa yang ditampilkan dua kali? Lalu kepuasan pasien Ponek. Angka kompleknya jumlah aja. Jumlah kembangkan komplek pada Januari. Di ruang Jepangka ada 11, PK, 5, dan itu aja. Kalau komplek ini kan... Yang kepuasan perangkat tadi ya? Enggak, ini angka komplek. Kenapa enggak ini kecepatan respon terhadap komplek? Kalau ini kan enggak ada ininya. Enggak ada apa nih? Gak ada standar. Enggak ada... Apa maksudnya dari angka ini gitu? Jadi angka yang kecepatan respon aja? Enggak, kalau yang namanya indikator itu kan harus ada pembandingnya. Harus ada nomorator sama nomoratornya. Nah ini mau apa gitu yang ditampilkan dengan ini? Maksudnya, kalau tadi itu kan jelas itu kecepatan respon terhadap komplain. Nah itu kan, kalau ini apa? Jumlah komplainnya bukan apa. Kalau ini kan deskriptif aja. Iya. Kalau indikator kita harus... Tujuannya apa itu? Tujuannya apa? Penanggungan kandung. Kalau enggak ada dihilangin aja. Tulain aja ya. Kalau enggak ada indikatornya. Ini tadi apa? Iya kan? Iya. Iya. Komplain yang dapat diatasi 100%. Iya kalau mau begitu aja tadi jumlah komplain yang apa nih? Komplain di ruang Ponek yang dapat diatasi. Itu angka bener-bener yang terbakar 11 diatasi berapa di situ. Di sebelahnya angkanya? Yang di angka listanya gitu. Yang di angka listanya gitu. Ini bisa ada 100% gitu. Iya. Itu bisa begitu. Kalau gitu target 3 masing-masing ruangan itu. Targetnya kan penyelesaian 100%. Terus komplainnya, terus realisasi penyelesaiannya. Apa yang bisa diselesaikan? Dari 10 masing-masing yang bisa diselesaikan gimana? Yang lainnya apa? Gitu kan? Terambatannya kalau gitu. Peruangan. Salamari, baju hari. Iya. Kejadian pulang paksa. Ini kejadian pulang paksanya kita nanggungi di... Enggak. Bukan di-faring. Ini sih. Di semadak ini. Itu lebih... Makanya mau dicoba yang gini. Angkanya saya juga bingung. Dari si semadak tuh ini. Angka listri semadak. Yang atas permintaan sendiri kan. Mana? 9. 2. 8,87. 1,8. 6,62. Pulang paksa ada spam ada gak disini? Ada, Pak. Ada? Pakai data Christine aja. Tapi ini kalau ini kan karena propera prioritas, jadi pulang paksanya di 4 ruangan itu aja. Ada kok, dia kan di Christine tuh semua ruangan lapor. Ambil aja yang dari ruangan konek. SKP-nya. Kalau pengukuran kepatuan pelaksanaan-pelaksanaan keselamatan pasien itu SKP-nya, SKP-nya, SKP-1 ada di Poli, GD, PK, Minpon, PD, OKL, PTB. Ini yang masuk ke dalam indikator sasaran keselamatan pasien itu ada di unit mana saja yang termasuk ke dalam konek. Oh ini hanya menggambarkan, kita hanya menilai ruangan ini, ini, ini gitu? Tapi ada nanti yang ini dong. Oh gitu. Iya. Nah kalau untuk ketepatan identifikasi pasien di ruangan-ruangan konek tadi, ini. Berarti cukup bagus ya? Iya, cukup bagus. Ini semua nanti analisanya dihilangkan ya? Ini yang kami pilihkan ini untuk Bapak. Berapa Agus pelajari? Analisanya? Karena analisanya itu kan sebenarnya nggak sulit-sulit amat kan cuma membandingkan angka dengan target. Itu aja. Nah kemudian kenapa itu tidak tercapai? Kayaknya Pak Agus nggak usah juga bacakan semua, Pak Agus cukup beberapa aja. Nah waktunya cuma sebentar. Itu kan gambar tulisan-tulisanya itu tuh. Supaya nggak banyak banyak juga kalau nggak ditampilkan. Ini bisa dihubungkan. Kalau ditampilkan sebetulnya masih banyak tanya. Bisa. Bisa. Pokoknya yang mengendalikan sosial itu bagus. Nah gitu kan. Di jalan komunikasi efektif ini ada terjadi peningkatan juga dari peribulan 1 ke peribulan 2. Regimenasinya tingkatnya kemampuan petugas dalam berkomunikasi lewat S-Bar, lewat S-Bar, dan Tebak. Ini sebenarnya bukan in-house training ya. Sosialisasi aja ya. Sosialisasi secara berkala tentang komunikasi efektif. Meningkatkan koordinasi kerjasama, angkatin pelayanan dalam melaksanakan komunikasi efektif. Yang melakukan audit secara berkalanya. Ibu orang jenis. Tapi kan ada kesalahan ya. Kanan-kanan memang ada kesalahan berkomunikasi. Tapi ini TBAK aja kan ya. Yang ada itunya kan? Iya. Enggak, misalnya yang kita masukin ini yang... TBAK aja. Yang itu aja kan? Kalau ke pasien tempat lokasi, tempat prosedur, tempat pasien operasi, 100% enggak ada kesalahan. Pemurahan PPS terkait pelayanan kesehatan, PPI ini datanya memang dari PPI sendiri. Memang menurut naik bulan grafisnya. Itu apa ininya? Itu... Garis yang atas itu garis target? Iya. Tercapai itu? Padahal yang tercapai di bulan... Di ruang POKA. Oh... Oh, ini ruangnya ruang PONEC aja ya. Ya, kasih mau enggak mau. Tapi kenapa enggak selanjutnya terus itu? Nah, harus. Kalau enggak dilakukan PPI itu, 100%. Iya. Dari datang PPI-nya... Enggak, kalau sempat turun itu? Turun itu ruangan lain. Ruangan lain, Pak. Itu bukan, itu... TW1 biru, TW2 merah, TW2. Bukan target, kan? TARG-nya 100%. 1% di atas. Anggung jawab di atas itu. Karena misalnya enggak jelas sih. Enggak boleh atas, misalnya. Bawah 100 itu. Ya, enggak sih. Enggak sih, enggak sih. Enggak sih, enggak sih. Enggak sih, enggak sih. Ini satu, enggak sih. Enggak sih. Pilihan itu apa? Oh kalau gitu ganti grafiknya Kalau grafik itu kalau gitu dia kan biasanya bawahnya itu kan dia bulan Mungkin saya cuma lihat grafiknya aja Grafik batangnya aja Targetnya 100 terus kemudian disini ruangan Ruangan apa, ruangan apa, ruangan apa Masing-masing disitu ada kan merah itu targetnya Terus realisasinya gitu Sampingnya gitu lagi Salah paksa itu karena yang sebelumnya itu kan ada target yang warna biru kan ya Nah dibawahnya kan kecapaian Ini kan ada, ini perawangan gitu Yang lantunya dia tewas aja Karena kita tadi mengikuti yang paparan sebelumnya Jadi kita mengikuti yang target itu yang capaian Salah prosesi dengan diagramnya Ya diagramnya ini Resiko gantungnya juga ada terdiri peningkatan Tapi Nah ini kan target yang merah Kalau merahnya kan 100% tidak ada menjatuh seperti itu Terpasang semua bilangan Rekemenasinya dikatakan kematuran screening Melaksanakan inhospital Sosialisasi secara berkala Melaksanakan audit berkala oleh penghitung untuk keselamatan pasien Ini kan yang diambil Ini kan yang diambil Karena IMD Dari faktor lidah ini Tapi karena asalnya terlalu dingin Cukup dari manusianya Karena belum relatif 100% Tentang IMD Fasilitas tadi karena kain atau selimut Yang bayi itu tetang ada Karena tidak ada Dari faktor pelanggannya Kasiannya itu kurang ketahuan terawar Tentanya darah Prosedurnya tadi SPO Tentang IMD Tersosialisasi secara menyeluruh Jadi saya ceritanya capaian Angka inisiasi yang sendiri Ini pelayanan Pernakologi ya Tapi kalanya diubah Bukan SPO tentang IMD Kan sudah ada SPO Tentang IMD Tentang IMD Tentang IMD Kalau baca ini Bacanya dari belakang Renggahnya capaian angka Inisiasi menyusudin Di pelayanan perintotologi Diakibatkan oleh Pertama masalah fasilitas ini Masalah SDM ini Jadi dia ke belakang ininya Yang kata-katanya itu dihapus aja Let's Apa nih Diagram IS Itu dihapus aja Kalau AC yang dingin tadi Apakah Kita bisa Kan AC itu bisa dikurangi Apakah harus Suhunya Itu jadi dingin sekali Kalau kita bilang suhunya Enggak karena ini Kan dia pakaiannya ini Fred Apa nih Berlapis-lapis Jadi ini emang peru dingin Beri dia gak keringetan Ya operatornya Operatornya Jadi memang anda kemaren kata Pak Daniel itu Memang Nanti kalau operasinya selesai Bisa aja Diturunkan katanya Ya bisa diturunkan Jangan Kan secara selesai Memang panas banget Karena dia berlapis-lapis Kan dinya Dia Di EMD targetnya ada gak? Kalau laporan dariかな itu gak ada eh enggak, secara target ada nggak Krisin? SPM juga nggak ada ya? IMD tuh bukannya 100% Link 100% ya Pak? harusnya kan dia harusnya asia eksklusif dia buat 100% namanya rencana jadi jatuhkan 100% sepertinya melakukan koordinasi dengan bagian PSM anak dengan audien serta yaitu ini terkait proses sosialisasi hasil pengukuran Tribulan 1 di Komite Medical Management melakukan koordinasi dengan bagian KSM pemantauan capain oleh penanggung jawab dengan buku dan penanggung jawab dan punya siten ini yang banyak kesempatan ATSC bisa melakukan IMD terus kegiatannya dunia melakukan koordinasi dengan bagian KSM anak, objir membuat regulasi tentang IMD nanti kita ganti mensosialisasikan melakukan sosialisasi IMD ke semua ibu dunia melakukan uji coba IMD kepada semua bayi baru lari buka dan tidak ada masalah kesehatan pada ibunya setadinya melakukan uji coba kepada melakukan IMD yang berarti targetnya 100% iya itu kalau misalkan bayi lahir tidak sehat makanya kami gak bikin 100% kalau di rumah sakit kan ada bayi sehat, bayi tidak sehat sebenarnya Pak Agus kalau dia sudah dibilang IMD kan ada ininya kriteria inklusi, kriteria eksklusi nah kalau bayi tidak sehat berarti masuk kriteria eksklusi gak dimasukkan dalam perhitungan kesehatan 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 cuma ini Kak saya lihat agak beda dengan ini ya PDS itu kan begini kalau yang saya pahami ya P nya itu kita plan merencanakan dari rencana itu kita do pelaksanakan setelah kita laksanakan hasil pelaksanaan itu kita study kita cari analisis gitu kenapa setelah dilaksanakan hasilnya masih seperti ini kemudian dari study itu keluar rekomendasi nah itu yang menjadi aksi untuk berikutnya tapi kalau ini kayaknya agak beda banget nih memang waktu itu saya pernah bilang sama ini sama Pak Daniel contoh kasus seperti yang tadi kan yang lambatnya waktu operasi sito nah memang harusnya kita bikin plan nya kan kita udah rancang nih udah ketawa nih kira-kira masalahnya tadi kan jaga ya nah kita plan nya itu kita rencanakan rapat bersama dengan dengan ini semua pihak terkait analisisnya kemudian orang bedanya gitu ya kemudian timnya gitu nah setelah kita rapatkan itu kan jadi do nya rapatnya nanti dari rapat itu ada kesepakatan kita mau melakukan apa nih untuk apa nih untuk perbaikannya misalnya apa prodnya standby apa gimana nanti evaluasi lagi berjalan atau tidak nah gitu coba banding memang masalahnya bagus nih kita ini kena bikin ini terakhir jadi kita gak sempet itu bandingkan antara T sama B yang tadi plan plan sama gak plan nya dengan do mana plan kenapa ada tujuan segala gak gak apa-apa Pak Gus gak apa-apa Pak memang masalahnya ini Pak Gus karena kita belum mesanakan apa-apa dengan bahasa ini bisa gak pakai uji coba karena kan uji coba itu kesannya kayak eksperimen sedangkan IMD itu memang harus dilaksanakan jadi bukan uji coba implementasi lah atau pelaksanaan ini link pertanyaannya dari hasil-hasil yang kita rapatkan selama ini ada gak perubahan yang pernah kita lakukan dari semua indikator mutu itu ada gak ada gak yang berubah seperti kayak ini waktu tunggu itu kalau IMD memang IMD